Duet Anies dan AHY, contoh bagus calon pemimpin yang tak perlu dipilih Ditulis oleh Sardi di sewar.com Halo, berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk membacakan informasi selengkapnya Samara himbau nih untuk teman-teman yang belum subscribe Subscribe dulu channel TV Jurnal ya Dan juga nyalakan loncengnya agar anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari kami Baru-baru ini AHY bertemu dengan Anies Katanya sih lepas kangen Percaya? Kalau cuma mau lepas kangen bisa pakai telepon atau video call Biasanya kalau ada isu penting yang mau dibahas Tidak bisa sekedar lewat pembicaraan telepon Lihat saja di film-film Ada pembicaraan penting dan krusial harus dilakukan secara tetap muka Iya kali, contohnya kamu mau ketemuan dengan calon mertua Mau minta restu melamar cukup pakai video call atau zoom Rasanya ada semacam rumus tak baku Di mana dua tokoh bertemu padahal biasanya jarang ketemu Pasti ada hal penting yang dibicarakan Apalagi dilakukan tertutup Pasti hal tersebut disembunyikan Dan yang dibeberkan ke publik cuma kulitnya saja Jadi rumor beredar kalau mereka sedang membicarakan soal Pilpres 2024 Mereka sedang menyiapkan langkah awal dan rencana ke depan Meskipun AHY membantahnya Balik lagi, pertemuan seperti ini rasanya tidak mungkin hanya sekedar bicara basa-basi Misalnya, bicara soal serunya serial drama Korea Visenzo Atau bicara soal masa-masa indah saat remaja Nonsens Apalagi AHY mengatakan pihaknya mengapresiasi setiap kinerja Anies Selama menjabat sebagai gubernur selama 4 tahun terakhir Terutama terkait penanganan pandemi COVID-19 di ibu kota 1 tahun terakhir Sebaliknya, Anies juga memuji AHY Yang mampu menyelamatkan Partai Demokrat Dari manuver politik Muldoko Saling puji ini sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai sebuah sinyal Bisa jadi dalam waktu dekat ada pembicaraan lanjut yang lebih intens Sekali lagi, saya pikir tidak mungkin tidak bicara soal Pilpres 2024 Silahkan kalau kalian beranggapan mereka ketemuan hanya sekedar ngobrol soal sepak bola Saya malah berharap mereka beneran duet di Pilpres 2024 nanti Kenapa? Ini adalah duet yang paling bagus, yang sangat jelas untuk dilihat oleh masyarakat Mereka berdua adalah contoh yang tidak perlu dipilih Kenapa? Kita mulai dari Anies dulu Anies layak tidak Jauh dari kata layak Dipecat dari jabatannya sebagai menteri saja Sudah jelas label tidak layaknya Sebagai gubernur DKI banyak sekali kebijakan yang bikin geram Banyak janji manis masa kampanye tidak tercapai Malah direvisi dengan tanpa malu Apalagi beberapa waktu lalu Anies melakukan rintas provinsi di Jawa Yang dianggap sebagai perwujudan niat lain dibalik itu Apalagi ada pertemuan dengan seorang bos beras Lalu foto bareng dengan latar belakang sepanduk pencah perasan Anies Sedangkan AHY jauh lebih parah dari Anies Kemampuannya sama sekali belum teruji Mau jadi gubernur DKI tapi gagal total dan kalah telek Masih belum berpengalaman dan langsung meroket berkat pengaruh bapaknya Kalau dia berniatnya pres itu namanya lebih dari keterlaluan Ibarat begini Anak SD tes masuk SMP gagal lalu berniat tes masuk SMA Silahkan nilai sendiri seberapa tinggi ambisi orang ini Sebenarnya di Partai Demokrat saja sudah ketahuan kok Lihat saja posisi IBAS apa dan posisi SBY apa Mereka bertiga saling melengkapi dan menjaga Nyaris tidak bisa disingkirkan secara demokratis Jadi kalau mereka duet, bagus sekali Biar masyarakat bisa melihat dengan sangat jelas Contoh calon pemimpin yang belum layak Tapi memaksa diri sebagai sosok layak Yang satu masih lumayan mentah tapi memaksa jadi matang Kemampuan masih sebatas karyawan biasa Tapi merasa sudah layak jadi CEO atau direktur Yang satu merasa pintar Tapi tak lebih dari sekedar pintar mengolah kata Agar masyarakat terbuai Meskipun begitu Saya yakin mereka tidak akan bisa bersatu Secara hitungan ongkos politik pasangan ini Bakal bikin rugi buat yang investasi Persenta sekala sangat besar Ini investasi politik yang sangat bodoh Kecuali yang investasi adalah kelompok penjual agama Yang suka mikir tak pakai logika Cukup pakai surga, neraka, beres masalah Dan jangan lupa masih ada benteng lain yang harus mereka tembus Yaitu presidential result sebesar 20% Demokrat doang tak akan sanggup melewati itu Ali sendiri setahu saya belum punya partai Kalau nanti dia dipinang partai lain Kita tidak tahu tergantung bagaimana bentuk koalisi politik ke depan Prediksi saya tetap akan ada dua paslon yang saling bertarung Jadi siapapun yang maunya pres Butuh perjuangan yang besar Untuk masuk ke dalam posisi kandidat terkuat Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar Dan kali lagi Jangan subscribe, like dan juga share ke seluruh sosial media kalian Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Kenapa polisi belum menangkap adi hidayat pengerista agama? Takut ya? Ditulis oleh Moral Sifu dan di Sewor.com Halo Assalamualaikum Bertemu kembali dengan suara Samara di channel TV Jurnal Sebelum Samara berlanjut untuk memberikan informasi selengkapnya Jangan lupa untuk para jurnalister yang belum subscribe Subscribe dulu TV Jurnal dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari kami Masih ingat soal kasus Josef Paul Zeng atau JPZ Yang diburu polisi karena diduga melakukan penelitaan agama Islam Melalui channel Youtube? Kabarnya seluruh kemampuan dan peluang yang ada Akan dimaksimalkan sedemikian rupa Agar dapat menangkap JPZ Karena yang bersangkutan dikabarkan berada di luar negeri Tepatnya di Jerman Bahkan polisi berencana akan memeriksa keluarga JPZ Yang ada di Indonesia Kesannya polisi sangat berhasrat menangkap JPZ Kita tidak tahu apakah demi pendekakan hukum Pasal penelitaan Atau berdasarkan desakan massa yang kebetulan Menyandang status mayoritas di Indonesia Nanti akan kita simpulkan di bawah Setelah membahas pokok persoalan di tulisan ini Tentang Adi Hidayat Di media sosial telah beredar video Adi Hidayat Yang menjelaskan tentang asal-usul kata gereja dan hari minggu Saya kutip saja Berdasarkan perjalanan waktu Gereja-gereja lama-lama menjadi gereja Jadi gereja itu bukan bahasa Indonesia Dari bahasa Latin Asalnya igreja Bagaimana cara ibadahnya Pertama mereka datang ke situ itu Dua hari setelah orang Islam ibadah Orang Islam umumnya hari Jumat Mereka ke masjid Dua hari setelah itu Itu mereka berangkat ke igreja Nah cara menyembah orang-orang katolik sampai sekarang itu Nggak langsung menyembah Tuhannya Lewat perantara Jadi kalau mau ditebus dosanya datang kepada Bapak Gitu kan Minta pengakuan dosa dan sebagainya Disebut dengan Santo Pada saat itu yang disembah Santo Domingo Jadi ketika berangkat ditanya mau kemana mereka Nyembah Santo Domingo ke igreja Lisan orang kita suka menyingkat Santo Domingo 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 Menjadi Minggu sampai harinya Tidak pakai O Nah itu disingkat jadi Minggu Minggu itu nggak ada Itu bukan bahasa Indonesia asli Bukan Dulu Ahad Semua mengatakan Ahad Santo Domingo disingkat jadi Minggu Orang kita kan suka menyingkat Bahkan kadang jauh ya Domingo Domingo Minggu Minggu Hadirlah sampai hari ini Oleh Adi Hidayat Dilongsir dari Tribun News Dari petikan penjelasan Ahadi atas Terdapat beberapa kesusatan Pertama Umat Katolik menyembah Santo Domingo Umat Katolik tidak pernah menyembah Santo Orang yang terbukti hidup kudus atau suci Melainkan meminta Santo itu untuk mendoakan umat Katolik tersebut Sama seperti kita Minta orang lain mendoakan kita Atau karena Santo Santa Adalah anggota gereja Hanya saja karena Santo Atau Santa untuk perempuan kudus Dianggap suci dan berada di surga Dianggap doanya berkenaan kepada Tuhan Kedua Santo Domingo sebagai perantara Domingo adalah bahasa Spanyol Bahasa Indonesia adalah Dominicus Santo Dominicus dan Santo Santa lainnya Tidak pernah dianggap sebagai perantara menurut Katolik Bagi Katolik perantara satu-satunya antara manusia dengan Allah Allah Bapak adalah Yesus Kristus Ketiga Igreja bukan bahasa Latin Melainkan bahasa Portugis Bahasa Latin Igreja adalah Ecclesia Yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Ecclesia Yang artinya perkumpulan yang khas atau khusus Katolik Indonesia tetap mempertahankan kata gereja Yang dibawa misionaris Portugis Untuk menunjukkan kekhususan kumpulan umat kepada Kristus Keempat Hari Minggu tidak ada kaitannya dengan Santo Domingo atau Dominicus Santo Domingicus lahir dan disahkan jadi Santo Setelah ribuan tahun setelah Katolik menjalani ibadahnya pada hari Minggu Memang Katolik Indonesia sama seperti kata gereja Menggunakan Minggu yang berasal dari kata Domingo Yang berarti hari Tuhan yang dibawa Portugis Tetapi tidak ada hubungan Santo Domingo dengan ibadah Katolik Biasa dikenal dengan Ekaristi atau Misa atau Misa Kudus yang dilaksanakan pada hari Minggu Itulah beberapa kesesatan Aha Saya sarankan jika mau menjelaskan tentang agama orang lain kepada yang seagama Pastikan penjelasanmu sama seperti bagaimana yang punya agama meyakininya Agar tidak terjadi kesesatan Kenapa Aha harus ditangkap Karena dia sudah menistakan agama Katolik Dan menghina umat Katolik dengan menyatakan Bahwa umat Katolik menyembah Santo Dan Santo adalah perantara umat Katolik kepada Allah Ini adalah bentuk penistaan Kenapa polisi tidak mentersangkakan dan menangkap Aha? Apakah karena tidak ada pelaporan? Apakah karena tidak ada desakan publik? Apakah karena umat Katolik tidak mengancam membunuh Aha? Sama seperti yang terjadi pada JPZ Apakah polisi takut dianggap kriminalisasi ulama? Atau memang polisi menegakkan hukum secara pilih bulu? Kasus penistaan terhadap agama umat Kristiani Kristen dan Katolik sudah sering kali terjadi Yang diduga menista pun sudah dilaporkan Seperti Waloni dan Somat Tetapi sampai sekarang mereka tidak diproses Malah makin bebas Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan bahwa Polisi tidak bergerak karena semua pertanyaan di atas Saya sebenarnya tidak setuju dengan falsal penistaan agama Karena menurut saya agama tidak akan rusak hanya karena nistaan manusia Falsal tidak jelas seperti itu hanya akan menambah keriuhan saja Saya lebih setuju kalau setiap orang bebas berbicara tentang agama apapun Dengan cara apapun Selama tidak mencelakai atau melarang orang lain untuk melaksanakan keyakinannya Misalnya Saya bebas berbicara tentang Islam tanpa ada ketakutan dituduh menista Kalau setiap orang bebas menilai tidak baperan Maka tidak akan ada merasa tersakiti Hanya karena yang tidak seagama berbicara tentang agama tertentu Saya sendiri tidak merasa tersakiti hanya karena cocok logi adi hidayat Karena menurut saya Bodohlah saya kalau sakit hati menanggapi orang bodoh dan jahat Membohongi pengikutnya Tetapi sebagai warga negara Saya meminta kepolisian untuk berlaku adil Menegakkan hukum Termasuk soal penistaan agama Jika memang tidak bisa adil Lebih baik pasal itu dicabut saja Kasian citra kepolisian Jadi buruk hanya karena mengikuti kemauan orang-orang yang hati dan agamanya rapuh Dan lemah Kira-kira pasal penistaan agama Tidak ada lagi canda diantara yang berbeda agama Soal agama Tidak ada lagi diskusi Sebab nanti takut dituduh menista agama Lebih baik dicabut saja Soal penistaan agama Bagaimana menurut Anda? Dan untuk tulis komentar Anda di kolor Dan jangan lupa subscribe dan juga share Sampara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton